Intro Jadi pada ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Yud Pester GB Gajah Mada Semarang yaitu Omba P. Yohan Dengan tema karakter murid Yesus Check this out Kau menontonku sesuai janjimu Saatku dalam lembah yang kalah kau pun selalu ada kuaman bersamamu Kau memuaskanku dengan kebajikanmu Kemurahanmu selalu melingkupi hidupku Seluruh hatiku ku persembahkan bagimu Hanya kau sus Ku cinta kau selamanya Kau Tuhan Kembalah hatiku selalu menuntutku sesuai janjimu Saatku dalam lembah yang kalah kau pun selalu ada kuaman bersamamu Kau memuaskanku dengan kebajikanmu Kemurahanmu selalu melingkupi hidupku Seluruh hatiku ku persembahkan bagimu Hanya kau sesuai janjimu Ku cinta kau selamanya Kau selalu melingkupi hidupku Tuhan menjagaku Waktu tenang atau tegang Dia menjagaku Tuhan menjagaku Tuhan menjagaku Waktu tenang atau tegang Dan Dia menjagaku Tuhan menjagaku Kau memuaskanku Dengan kebajikanmu Kau murah Maling kupi hidupku Kau persembahkan bagimu Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Kau selamanya Kau selamat menjagaku Kau selamat menjagaku Merupakan suatu kehormatan Bagi saya Untuk bisa sharing Bersama teman-teman Yud Di Betani Salatiga Perkenalkan saya Mbak Beyohan Saya disini Sebagai Dipester dari GBI Gajah Mada Sebelum kita mendengar Firman Tuhan Mari kita berdoa Terlebih dahulu Bapak terima kasih Buat waktu yang Kau berikan pada kami Sehingga kami Tetap bisa Berkoneksi Tuhan Yesus Kami bersyukur Walaupun Waktu yang Tidak menyenangkan Ini dimana kami Harus stay at home Kami tidak bisa Menikmati Ibadah Seperti biasanya Tapi kami percaya Tuhan Engkau pun bisa hadir Dimanapun Tuhan Yesus Engkau bisa hadir Di rumah kami Tuhan Yesus Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar Firmanmu Biar langkau berbicara Kepada setiap kami Tuhan Sehingga kami bisa Belajar sesuatu Kami rindu Tuhan Yesus Engkau bisa Ada di dalam Bagian kehidupan kami Karena ada Firmanmu Yang hidup Di dalam kehidupan kami Sehingga kami bisa Menjalaninya Dengan tidak takut Dengan tidak khawatir Karena kami Berjalan Bersama dengan Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama-Namu Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Amen Baik saudara-saudara Hari ini Masih Seperti biasa Kita Mengikuti Ibadah online Tempat kami juga Ibadah online Saudara-saudara Sudah hampir Satu bulan lebih ini Dan memang Kami malah bersyukur Karena Justru Masa-masa Seperti ini Kami jadi lebih Menginrospeksi Diri kami sendiri Dimana kami Benar gak sih Kalau kami pada saat Ibadah itu Kami itu Sungguh-sungguh Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Bersama-sama Jangan-jangan Pada saat kami Datang di ibadah itu Kami Hanya untuk Sekedar Cuman dilihat Supaya baik Di mata teman-teman kami Baik di mata Kakak-kakak rohani kami Tapi justru pada saat Kami di rumah Kami jadi belajar Pada saat kami Menyembah Apakah kami Menyembah dengan Sungguh-sungguh Apakah kami Memuji Tuhan Dengan sungguh-sungguh Untuk itu Mari kita sama-sama Belajar Untuk Lebih serius lagi Dari masa-masa Seperti ini Memang Memang itulah Saudara-saudara Yang akan dihadapi Oleh murid-muridnya Tuhan Yesus Dia memang Mendesain kita Untuk Menjadi Murid-murid yang Tangguh Saudara-saudara Sekalian Jadi begini Contohnya seperti ini Pada saat Pada saat Murid-muridnya Tuhan Yesus Bersama dengan Tuhan Yesus Pelayanan Dia memberikan makan 5.000 orang Laki-laki Dan setelah itu Tuhan Yesus Menyuruh mereka Untuk Pergi duluan Seberang Sementara Tuhan Yesus Naik ke gunung Untuk dia berdoa Yesus berjalan Di atas air Markus 6 Ayat 45 Sampai 53 Sesudah itu Yesus Segera Memerintahkan Murid-muridnya Naik ke perahu Dan berangkat Lebih dulu Keseberang Ke Bethsaida Sementara itu Ia menyuruh Orang Banyak pulang Setelah Ia berpisah Dari mereka Ia pergi ke bukit Untuk berdoa Ketika hari Sudah malam Perahu itu Sudah di tengah Danau Sedang Yesus Tinggal sendirian Di darat Ketika ia melihat Betapa payahnya Mereka mendayung Karena angin sakal Maka kira-kira Jam 3 malam Ia datang Kepada mereka Berjalan di atas air Dan ia Hendak Melewati mereka Ketika mereka Melihat dia Berjalan di atas air Mereka Mengira Bahwa Ia adalah Hantu Lalu Mereka Berteriak-teriak Sebab Mereka Semua Melihat Dia Dan mereka Pun Sangat terkejut Tetapi Segera Ia berkata Kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Lalu Ia naik ke perahu Mendapatkan mereka Dan angin pun Redalah Mereka Sangat tercengang Dan bingung Sebab Sesudah peristiwa Roti itu Mereka Belum juga Mengerti Dan hati mereka Tetap degil Setibanya Di seberang Yesus Dan murid-muridnya Mendarat Di Genesaret Dan berlabuh Di situ Ada Ada yang Hal yang harus Dipelajari Sebagai murid-murid Yesus Sebagai Kita Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Yaitu yang pertama Adalah gini Yang pertama Adalah Kita harus belajar Mematuhi perintahnya Mematuhi perintahnya Murid-muridnya Yesus Disuruh Untuk Pergi Pergi Ke Danau Menyeberang Sebuah danau Yang panjang Yang Bisa jadi Mereka Tahu Bahwa Daerah itu Daerah yang akan Melewati Yang mereka akan Lewati itu Akan ada Badai Sedangkan saya Saya tuh Lahir di sebuah Pulau Pulau kecil sekali Dan saya Hampir setiap hari Kehidupan saya itu Melewati Melewati lautan Dan lautan itu cukup Dalam ya Karena saya lahir di Pulau Sambung namanya Jadi kalau misalnya Saya harus berjalan Ke pulau Batam Kami harus naik Sebuah boat Itu ya Boatnya cuman Kecil sekali Paling Cuman bisa Buat Buat duduk gitu Nah Terus ada Yang Saya karena sering Jadi saya bisa melihat Kondisi cuaca Yang seperti apa Yang akan membuat Ombaknya itu tinggi Atau tidak Saya bisa tahu Kalau Wah ini bakal ombaknya tinggi nih Kalau kita Berangkat sekarang Wah bakal Ombak ini Santai nih Tenang aja Saya bisa tahu Apalagi mereka Karena mereka itu adalah Nelayan Mereka itu profesinya Di laut Mereka itu Sangat ekspert Tentang Kondisi Laut Atau kondisi cuaca Yang akan Mempengaruhi laut Saya percaya mungkin Pada saat itu Mereka berpikir Wah ini Ntar lagi bakal ombak besar Ntar lagi kita akan Melawan Angin ini Bakal ada ombak Yang kita tuh Tidak bisa Dengan mudah Ngelewatin sana Tapi Tapi pada saat itu Mereka harus Mengikuti Perintahnya Yesus Mereka harus Patuh Kepada Tuhan Yesus Itu memang Sudah jadi kebiasaan Murid-muridnya Tuhan Yesus Murid-muridnya Yesus Harus membiasakan diri Untuk patuh Kepada Perintahnya Tuhan Yesus Hari-hari ini Saudara Yang paling simple Yang paling simple Untuk kita bisa mengikuti Perintahnya Tuhan Yesus Adalah Mengikuti Peraturan pemerintah Mari kita sama-sama Ikuti Benar-benar ikuti Kalau misalnya Harus pulang kampung Jangan pulang dulu Bahkan Pemerintah itu Mengajarkan Untuk tidak pulang Nanti kalau misalnya pulang Wah Kita bisa di karantina Di daerah Nanti kita tempat Masalahnya gitu Masalahnya itu Kita tuh Bakal Membawa Membawa Masalah nantinya Kalau kita Tidak mengikuti Perintah Dari Pemerintah kita Nah karena Bagian Bagian kita Adalah untuk Mengikuti Pemerintah juga Itu perintahnya Tuhan Yesus Siapapun Yang jadi pemimpin kita Kita harus hormati dia Dengan mengikuti Perintah Dengan Dengan mengikuti Anjuran pemerintah Kita sedang belajar Untuk mengikuti Perintahnya Tuhan Itu udah Udah jadi kebiasaan Bagi murid-muridnya Yesus Untuk tunduk Atas perintah Tuhan Yesus Yang kedua Mereka Terbiasa Untuk melatih iman mereka Saudara tahu Yang sebelumnya Mereka harus Memberi Makan 5.000 Orang laki-laki Belum termasuk Perempuan Dan belum termasuk Anak-anak Jadi sebetulnya Kehidupan Murid-murid Tuhan Yesus Harus membiasakan diri Dengan Dengan Wah ini apalagi nih Apalagi nih Yang akan Tuhan kerjakan Buat gue nih Wah apalagi nih Mereka aja Cuma Disodorkan Dengan 5 roti 2 ikan Gimana caranya Kasih makan 5.000 orang Dengan 5 roti Dan 2 ikan Saya aja Kalau misalnya Di rumah 5 roti itu Buat Satu keluarga 4 orang Sudah habis 4 orang doang Kalau misalnya Disuir Suir Ya paling mentoknya Cuma 6 orang Ini harus Memberi makan 5.000 orang Belum termasuk Laki-laki Dan belum termasuk Perempuan Cuma Bahannya itu Cuma 5 roti Dan 2 ikan Jadi saat itu Sebetulnya Yesus ingin Melatih imannya Murid-muridnya Kehidupan kita Sekarang ini Sebagai murid-muridnya Tuhan Adalah Kehidupan Dimana kita Akan melatih Iman kita Hari Demi hari Karena Tuhan Yesus Tidak mau kita Menjadi Bayi-bayi rohani Terus Kita harus Bertumbuh Bertumbuh Untuk Mempunyai Karakter Seperti Kristus Ada Iman yang Harus bertumbuh Di dalam kehidupan kita Iman itu Jangan cuman Kecil doang Kita Iman itu Harus Dilatih Supaya Kita menjadi Kuat Dan yang ketiga Saudara Yang akan Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Murid-muridnya Tuhan Jadi pertama Kita harus Membiasakan diri Kalau kita harus Mematuhi perintah Kalau sudah begini Ya sudah Ikut aja Jangan 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 Menolak Jangan Menganggap Kenteng Virus corona ini Ikuti Peraturan Pemerintah aja Yang kedua Kita harus Melatih Melatih Iman kita Ada masalah Apa lagi Kenapa Aku Di rumah Kenapa Aku Tidak bisa Tidak bisa Menikmati Hadirat Tuhan Itu tantangan Saudara Saudara Sedang Dilatih Iman Saudara Untuk Bisa Menguatkan Iman Lebih Apalagi Masalah Keuangan Belum lagi Kalau misalnya Harus makan Apa Belum ada Kiriman Saudara Sedang Dilatih Iman Selama ini Anak 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 Kami Selalu Mengalami Hal Yang Sama Mereka Bilang Waduh Ini kiriman Bakal Macet Tapi Mereka Sampai Dengan Hari Ini Mereka Tidak Kekurangan Mereka Cukup Menikmati Kemurahan Tuhan Yang ketiga Yang akan Kita Alami Yang akan Kita alami Sebagai Murid-muridnya Tuhan Yang harus Kita Biasakan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Murid Tuhan Adalah Melihat Kehadiran Tuhan Dengan Yang Tidak Kita Harapkan Pada Saat Tuhan Yesus Datang Di Tengah Badai Mereka Mengira Bahwa Yesus Itu Adalah Hantu Mereka Tidak Tahu Bahwa Yesus Punya Kapasitas Untuk Berjalan Dari Saya Karena Sebelumnya Belum Berah Dilihatkan Bahwa Yesus Pernah Berjalan Dari Sair Tapi Murid-muridnya Harus Membiasakan Diri Untuk Melihat Kehadiran Tuhan Yesus Pada Sesi yang Lain Pada Saat Tuhan Yesus Bangkit Sudah Bangkit Dan ada Dua Muridnya Berjalan Bersama Dari Eka Emaus Mereka Tidak Sadar Kalau Orang Yang ketiga Itu adalah Tuhan Yesus Jadi Sebenarnya Saudara-saudara Tuhan Yesus Bisa Hadir Dimana Saja Kapan Saja Dalam Bentuk Apa Saja Saudara Kita Harus Membiasakan Diri Sebagai Murid-murid Tuhan Menerima Kehadiran Tuhan Yesus Dalam Bentuk Apa Saja Tidak Hanya Di ruang Ibadah Saudara Kita Bisa Merasakan Hadirat Tuhan Jangan Membatasi Gara-gara Kita Tidak Bisa Beribadah Di Sebuah Ruangan Dan Kita Merasa Kecewa Tuhan Tuhan Tidak Padahal Tuhan Sekarang Hadir Di rumah Saudara Tuhan Sekarang Hadir Bersama-sama Dengan Keluarga Tuhan Sekarang Hadir Pada Saat Saudara Berdoa Sendirian Di rumah Saudara Dia Bisa Hadir Dia Bisa Memelihatkan Wujudnya Dalam Bentuk Apa Saja Itu Yang Harus Dibiasakan Oleh Murid-murid Tuhan Itu Saudara Nah Ada Tiga Hal Yang Akan Kita Biasakan Sebagai Murid-murid Tuhan Dan Ada Tiga Hal Juga Untuk Yang Untuk Kita Lakukan Sebagai Murid-murid Tuhan Tiga Hal Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Biasa Yang Harus Dijalani Oleh Murid-murid Tuhan Sekarang Ada Tiga Hal Juga Yang Harus Dilakukan Kepada Kita Sebagai Murid-murid Tuhan Yang Pertama Di dalam Peristiwa yang Sama Yang Pertama Adalah Pada Saat Pada Saat Petrus Pada Saat Petrus Melihat Tuhan Yesus Berjalan Di atas Air Dan Dia Mulai Mulai Mendengar Semua Murid-muridnya Di dalam Kapal Itu Mendengar Pada Saat Itu Tuhan Yesus Bilang Hei Ini Aku Jadi Mereka Mereka Tau Oh Itu Suaranya Tuhan Jadi Pada Saat Murid-muridnya Berbicara Itu Hantu Itu Hantu Wah Hantu Tuhan Di dalam Kitab Markus Lebih Menarik Lagi Di dalam Kitab Markus Itu Tidak Menuliskan Bahwa Yesus Sedang Berjalan Menuju Ke Kapal Yesus Sedang Lewatin Markus Itu Dia Sedang Melewatin Saja Disitu Kebetulan Ada Kapalnya Murid-muridnya Jadi Tidak Bertujuan Untuk Menolongin Murid-muridnya Tapi Gara-gara Tapi Gara-gara Muridnya Muridnya Melihat Melihat Yesus Dan Jerit Oi Aduh Terus Koneksi Gila Oi Ini Gue Gitu Jadi Seperti itu Markus Gila Begitu Nah Jadi Yang Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Murid-muridnya Adalah Dengarkan Suara Tuhan Bisa Jadi Pada Hari-hari Ini Kita Lebih Banyak Mendengar Medsos Banyak Mendengar Isu-isu Jadi Kadang-kadang Hari-hari Ini Kita Jadi Jago Ahli Dalam Dalam Corona Kita Banyak Orang Yang Jadi Banyak Orang Yang Jadi Apa Keminter Sebagai Orang Yang Lebih Tahu Tentang Corona Kita Lebih Percaya Kepada Medsos Daripada Percaya Kepada Firman Tuhan Kita Lebih Meninggikan Memberikan Tahta Kepada COVID-19 Ini Daripada Kepada Tuhan Seharusnya Kita Sebagai Murid-muridnya Tuhan Tidak Seperti itu Seharusnya Menjadi Murid-murid Tuhan Adalah Kita Harus Mendengar Suara Tuhan Kita Tahu Memang Ada Badai Dimanapun Saudara Dari Dulu Sejak Jaman Yesaya Sudah Ada Yang Namanya Badai Sudah Ada Yang Namanya Masalah Saudara Kita Ini Masalah Seperti ini Sudah Tidak Cuma Sekali Tidak Hanya Dalam Kehidupan Masa Kita Hidup Tapi Ribuan Tahun Yang Lalu Sudah Pernah Ngalamin Seperti ini Makanya Yang Menjadi Patokan Yang Tidak Berubah Itu adalah Firman Tuhan Dan Suara Tuhan Itu tidak Pernah Berubah Janji Tuhan Terhadap Kita Tidak Pernah Berubah Yang Harus Kita Dengar Adalah Janjinya Tuhan Yang Harus Kita Fokuskan Adalah Suaranya Tuhan Suaranya Tuhan Itu Dari Mana Dari Firman Tuhan Melayang Sampai Saya Sampai Setiap Hari Sekarang Ini Saya Memulai Suatu Kebiasaan Yang Baru Saya Mau Ajak Semua Teman Teman Saya IG Live Di IG Jam 20.30 Untuk Baca Alkitab Bersama Karena Disitu Kita Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Itu Hidu Di Dunia Ini Bersama Dengan Murid-muridnya Dan Bagaimana Murid-muridnya Merespon Dan Bagaimana Orang-orang Lain Bisa Tahu Apa Tuhan Itu Seperti Apa Jadi Pada Saat Itu Kita Lebih Banyak Mendengar Firman Tuhan Daripada Isu-isu Saya Di Handphone Isinya Itu Semua Dari Grup Tentang Tentang COVID Nggak Aduh Saya Capek Sampai Saya Buka Itu Males Rasanya Karena Mending Saya Minggirin Begitu Saya Baca Mending Saya Lebih Banyak Baca Alkitab Karena Disitulah Yang Kita Perlukan Dengarkan Suara Tuhan Seandainya Murid-muridnya Tidak Mau Mendengar Suara Tuhan Ya Tuhan Yesus Bakal Lewat Doang Katanya Marcus Dia Dia Bakal Lewat Tapi Pada Saat Oh Ini Gua Mereka Kan Baru Sadar Itu Tuhan Itu Tuhan Baru Petrus Ngomong Tuhan Kalau Itu Memang Benar Engkau Biarkan Aku Bisa Jalan Ketempat Engkau Supaya Dia Bisa Berjalan Dari Seair Terus Tuhan Ya Datang Yang Yang Kedua Yang Kedua Adalah Yang Kita Harus Lakukan Sebagai Murid Murid Tuhan Tadi Yang Pertama Dengarkan Suara Tuhan Semakin Banyak Firman Tuhan Di Dalam Pikiran Kita Semakin Banyak Iman Di Dalam Kita Orang Kristen Itu Hidup Karena Iman Bukan Karena Penglihatan Orang Kristen Itu Walk By Faith Not By Sight Jadi Pada Saat Kita Memfokuskan Diri Untuk Melihat Tuhan Kita Tidak Melihat Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Pada Saat Kita Mendengar Firman Tuhan Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Adalah Percaya Kepadanya Saudara Saya Percaya Kalau Petrus Tetap Mendengar Apa Yang Menjadi Suara Tuhan Apa Yang Menjadi Firman Tuhan Petrus Bakal Jalan Gatas Air Dan Ketemu Dengan Tuhan Yesus Tapi Yang Terjadi Dia Tidak Percaya Kepada Tuhan Begini Saudara Orang Yang Pada Saat Kapan Kita Sedang Tidak Fokus Kepada Tuhan Pada Saat Saudara Mulai Khawatir Pada Saat Saudara Sedang Mulai Khawatir Saudara Sedang Mengalihkan Fokus Saudara Tidak Lagi Kepada Tuhan Tetapi Kepada Sekitar Pada Kondisi Kepada Ombak Kepada Angin Terus Saat Itu Merasakan Wah Ada Angin Ombak Makin Gede Dan Dia Semakin Turun Semakin Turun Yang kedua Yang harus Memang Kita Lakukan Adalah Sebagai Murid Murid Tuhan Kita Harus Percaya Kepada Firmannya Kita Harus Memfokuskan Kehidupan Kita Hanya Pada Yesus Yesus Center Of It All Dia Menjadi Pusat Dari Kehidupan Kita Yang kedua Yang harus Kita Lakukan Dan Yang ketiga Yang harus Kita Lakukan Pada Peristiwa Itu Akhirnya Tuhan Yesus Dibawa Masuk Kedalam Perahunya Murid Bersama Dengan Murid Tentu saja Bersama Dengan Petrus Petrus Tidak Ditinggal Di bawah Tidak Ditinggal Di air Tidak Ditinggal Dijau Tapi Masuk Kedalam Perahunya Yang Menarik Adalah Yang Menarik Adalah Yang Menarik Pada Satu Yesus Hadir Masuk Di Dalam Kapal Satu Yesus Masuk Kapalnya Mereka Dan Saat Itu Juga Angin Redang Dan Mereka Langsung Sampai Di Tempat Tujuan Padahal Pada Saat Mereka Lagi Ada Ombak Itu Mereka Baru Jalan Setengah Baru Seperempat Sampai Setengah Perjalanan Mereka Masuk Panjang Tapi Pada Satu Yesus Masuk Kedalam Perahunya Badai Selesai Dan Mereka Sampai Di Tujuan Yang Ketiga Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Murid Tuhan Adalah Jadikan Yesus Itu Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Kadang Kadang Saudara Pada saat Kita Percaya Sama Tuhan Kita Tuhan Ini bagian Gua Lu Gak Ini Guanya Terang Terang Nah Itu Tidak Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Tidak Tidak Memberikan Seluruhnya Nahkoda Kapal Ini Kepada Tuhan Yesus Sebagai Murid-murid Tuhan Kita Harus Rela Memberikan Seluruh Kehidupan Kita Diatur Oleh Tuhan Dipimpin Oleh Tuhan Nah Saat Itulah Kita Akan Melihat Badai Akan Berlalu Sampai Sampai Seberapa Jauh Saudara Mau Mendengarkan Suara Tuhan Mau Percaya Kepadanya Dan Mau Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Itu Yang Menentukan Badai Di Dalam Hidupan Saudara Cepat Selesai Atau Lama Kalau Saya Sih Filih Cepat Selesai Biar Segera Semua Cepat Terlalu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat Hari ini Kami bisa belajar Kembali Sebagai Murid-murid Tuhan Kami bersyukur Kalau Kami disini Engkau Tetapkan kami Bukan hanya Sebagai jemaat Biasa Bukan hanya Orang yang Sebagai orang Yang percaya Tok Tapi kami Disini Engkau Angkat kami Sebagai murid-murid Engkau Bawa kami Bukan sebagai Orang-orang Yang mendengar Kotbah-Mu Di Bukit Tapi Kami Di secara Spesial Kami bisa Hidup bersama-sama Dengan engkau Menjadi murid-murid Tuhan Kami tahu Tuhan Kami Bersama dengan Engkau Kami harus Belajar Untuk Kami Bisa Mengikut Engkau Tuhan 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 Karena kami Harus berulang Membiasakan Kehidupan kami Menjadi Pengikutmu Sebagai murid-murid Tuhan 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 Lalu Untuk kami Tuhan, kami tahu kami Tidak bisa sendiri melakukannya Kami butuh Engkau roh kudus Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Kami berdoa dan ucap syukur Amin Shalom guys Tuhan Yesus berkati Sampai ketemu lagi, God bless you Terima kasih